Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam rangka mematangkan persiapan Jalan Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-15 tahun 2020, pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh instansi terkait serta perwakilan keluarga Guru Sekumpul bertempat di Aula Barakat Martapura. Pelaksanaan Haul Akbar Abah Guru Sekumpul ke-15 kurang lebih tinggal satu bulan lagi. Guna menggalang koordinasi dan sinkronisasi seluruh instansi terkait, Pemkap Banjar mengelar rapat koordinasi yang dimimpin oleh Sekda Banjar M. Hilman dan DIM 1006 Martapura Letkol ARM Siswa Budiarto, serta asisten bidang Kesra dan Pembangunan Haji Mas Ruri. Persiapan sejak jauh hari ini dilaksanakan mengingat jumlah jamaah yang hadir lebih banyak dari tahun kemarin. Bahkan diprediksi mencapai 2,5 juta jamaah. Dalam rapat ini juga dibahas persiapan yang telah dilakukan oleh masing-masing SKPD serta panitia pelaksana haul, mulai dari penyiapan lahan parkir, pemasangan lampu penerangan, dapur umum, posko dan petugas kesehatan hingga pengaturan lalu lintas. Untuk persiapan haul ini sudah hampir pada finishing lah. Dan hal-hal yang bersifat teknis itu sudah selesai. Bagaimana konsep jalur, jalur datang, jalur pulang, kesehatan dan sebagainya. Termasuk hari ini adalah rakor dengan seluruh kegiatan instansi yang dimotori oleh Pemkap Banjar. Nah ini adalah bagian dari persiapan haul ini. Kira-kira ini berapa jamaah untuk hadir di tahun? Ya untuk tahun tadi kan kita perakirakan 1.500.000. Jelas itu, ternyata lebih na'ah. Untuk akan datang kita perakirakan 2.000.000 sampai 2.500.000 jamaah yang akan bernama haul. Nah oleh karena itulah kita terus siaga, menyiapkan, mengantisipasi segera sesuatunya. Baik mengenai teknis, kepulangan, kesehatan, keamanan termasuk konsumsinya. Untuk kelancaran dan kenyamanan, Fauzan menghimbau kepada para jamaah untuk mematuhi rambu-rambu dan arahan dari petugas atau penerlawan yang akan memandu di lapangan. Bahkan panitia juga telah membuat website sebagai panduan bagi jamaah yang ingin mengikuti haul. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.